Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita SeputarRD Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya Jangan lupa untuk like, comment, and share Chongqing menjadi kota industri setelah memisahkan diri dari provinsi Sichuan Keberadaannya menjadi begitu penting Kota Chongqing adalah salah satu dari empat kota tinggal provinsi di China Chongqing yang dijuluki sebagai kota pegunungan itu adalah kota budaya yang bersejarah lama Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alamnya Sebagai tempat tujuan pariwisata, pemandangan dan kuliner yang tidak pernah mengecewakan Kota ini dikenal sebagai pusat ekonomi penting di sepanjang Sungai Yangtze Serta pusat sejarah dan budaya negara China Banyak tempat wisata yang dikenal di kota ini Chongqing tengah menjalani tahap pemengembangan kembali yang dramatis Membuat menjadi kota mengasihkan untuk dikunjungi bagi wisatawan manapun Tidak ada tempat lain di China, di mana Anda dapat melihat gedung pecakar langit dari kaca yang dramatis Di sebelah deretan rumah panggung yang rapuh serta rumah makan yang berusia berabad-abad Maka dari itu inilah rekomendasi dari saya tempat-tempat wisata di Chongqing Yang wajib kalian kunjungi dan miliki kenangan serta pengalaman yang tak akan terlupakan Yang ke satu, Hongya Cave Chongqing Kua Hongya atau disebut juga Hongyadong Sebelumnya dikenal sebagai Hongyaman adalah salah satu gerbang kota kuno Chongqing Terletak di kawasan sungai Binjiang, tempat bertemunya sungai Yangtze dan sungai Cialing Merupakan kawasan wisata dengan fungsi tamasya dan liburan santai Karena arsitektur tradisional dan adat istiadak rakyat Chongqing Tempat ini dimilai sebagai tempat pemandangan terindah Hongyadong adalah rumah panggung 11 lantai setinggi 75 meter yang berbatasan dengan tebing curap Sungguh luar biasa bahwa lantai 1 dan lantai 11 dapat diakses melalui dua jalan yang berbeda Pengunjung dapat naik lift ke setiap tingkat di mana terdapat berbagai bar, cafe, dan restoran Pengunjung juga dapat melihat simbol Hongya Dripping di lantai 2 yaitu air terjun kecil yang mengalir menuruni tebing Struktur bangunannya sederhana dan fleksibel Bangunan panggung dengan ciri arsitektur tradisional Chongqing ini mengintegrasikan budaya khas melalui teknik arsitektur yang berbeda Membentuk jalan-pejalan kaki udara 3 dimensi yang unik yang telah menjadi sebuah tempat pemandangan perkotaan dan pusat bisnis kota Pemandangan malam Gua Hongya merupakan daya tarik utama dan merupakan fitur unik Chongqing Saat senjati, belah lampu, dan lentera bernuansa hangat menerangi rumah panggung dengan terang Pengunjung dapat melihat pemandangan malam yang menakjubkan dari berbagai sudut Pemandangan lampu tersebut dinyalakan pada pukul 6 petang dan dimatikan pada pukul 10 malam Sehingga membentuk pemandangan malam yang penuh warna Yang kedua, Fengtu Ghost City Untuk Anda yang senang dengan petualangan horror, maka Anda bisa mengunjungi tempat wisata Chongqing hit satu ini Fengtu merupakan kota hantu yang lokasinya berada di sisi utara Tentu saja dinamakan demikian karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat China Perhentian populer di kapal pesiar Sungai Yangtze adalah kota hantu Fengtu Dulunya merupakan area pemakaman dengan sejumlah kuil dan tempat pemujaan serta kota kuno kecil Karena pembangunan bendungan tiga ngarai, kota hantu itu berada di bawah air Namun, semua bukit dan puluhan candi tetap berada di danau buatan besar di belakang bendungan Jadi bagian itu masih bisa dikunjungi Ini adalah area pemakaman dan kuil yang besar Area di atas pintu neraka masih tersisa Menariknya, masyarakat China mempunyai konsep scene tradisional tentang neraka yang agak mirip dengan konsep barat Di situs tersebut, orang dapat melihat patung dan lukisan dinding tentang mereka dengan gambar setan dan lain-lain yang dicat cerah Fengtu menjadi satu bangunan yang begitu menyeramkan Kedati menyeramkan justru banyak wisatawan yang penasaran untuk menjelajahinya Lokasinya berada di Bukit Ming, sehingga wisatawan harus naik terlebih dahulu Nantinya, wisatawan bisa belajar tentang hantu juga kehidupan setelah meninggal menurut kepercayaan setempat Patung The Ghost King menjadi patung hantu yang paling mencolok Yang ketiga, Wulong Cars Wulong Cars adalah harta berharga yang diciptakan alam Ini adalah sekelompok beberapa landscape cars yang terdiri dari ngarai, jembatan alami, gua, dolin yang terkikis, trongan, dan aliran bawah tanah Bentangan alam hijau yang terbentuk secara alami akan menyembut Anda Daya tarik utamanya adalah Bukit Cars yang begitu megah Saking indahnya, Wulong Cars sudah masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2007 silap Menjelajah perbukitan ini tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda Berada di hiler sungai Wijang dan sangat mudah untuk dijangkau Di bagian dalam tiga bagian utama dan Anda bisa menjelajah setiap sudutnya Dari Hoping Chiendolin, Gua Furong, dan juga Trinator Bridge Inilah yang juga jadi alasan mengapa banyak yang merekomendasikan Wulong Cars Masing-masing dari tiga sistem cars yang berdiri sendiri membentuk landscape yang spektakuler Gua Furong yang secara hapia berarti gua teratai Penuh dengan berbagai sedimen current yang membentuk banyak keajaiban alam yang menakjubkan Sedimen batu kapur yang sangat penting dalam studi ilmiah Ketiga jembatan alam tersebut merupakan gugusan jembatan alam terbesar di Asia Dan jembatan cars alam tersebut cukup tinggi dan megah Pemandangan yang jarang terlihat dimanapun di dunia Hoping Chiendolin adalah contoh utama dan gugusan Tiengkeng terbesar yang berbentuk akibat erosi di dunia Dan sistem gua bawah tanah terpanjang di Asia Dibandingkan dengan Stone Florence Cars di Yunnan dan Libo Cars di Kui Chou Taman Geologi Nasional Cars Wulong terletak di kawasan yang relatif terpencil dan jauh dari dampak aktivitas manusia Oleh karena itu, Wulong Cars mempertahankan ciri asli bentang alam cars yang telah dirusak di tempat lain Sehingga memiliki nilai universal yang luar biasa Yang keempat, Daju Ro Carvings Gua Daju adalah serangkai kuil gua batu buda yang terletak di Kabupaten Daju Chongqing Gua-gua ini yang berasal dari dinasti selatan dan utara berisi ribuan patung buda dan lukisan dinding yang memamerkan pencapaian artistik dan keagamaan Cina kuno Gua Daju dianggap sebagai salah satu situs warisan budaya yang terpenting di barat daya China Menawarkan pengunjung kesempatan unik untuk merasakan kekayaan sejarah dan budaya wilayah tersebut Dengan ukiran dan lukisan yang terperlihara dengan baik Gua-gua ini menawarkan gambaran sekilas tentang peradaban buda kuno China Menjadikannya tujuan wisata yang wajib dikunjungi bagi para penggembar sejarah dan buda Destinasi wisata Daju Ro Carvings harus masuk dalam daftar liburan Anda ya guys Jadi yang membuatnya menarik adalah kehadiran patung batu yang dipahat Jumlahnya tidak hanya satu bahkan ada ribuan patung yaitu lebih dari 5.000 patung Menariknya patung-patung dipahat dari masa pemerintahan dinasti Tang Bukan hanya patung Anda juga dapat menemukan 100.000 patahan huruf Semua patahan ataupun pahatan yang ada di wisata unik ini akan mendapatkan pengaruh dari Tao, agama Buddha dan Confucius Kehadiran patung-patung ini sangat menarik dan belum tentu bisa Anda temukan di tempat lain Patung dan pahatan yang ada menggambarkan kehidupan sehari-hari dan kental nuansa Buddha Yang kelima, Liziba Light Rail Station Stasiun Liziba adalah stasiun paling terkenal di Chongqing Letaknya di lantai delapan sebuah bangunan tempat tinggal Yang membuat gedung ini istimewa adalah adanya rail dan monorail yang melewatinya Foto-foto melewati gedung di stasiun Liziba berulang kali meledah di internet Ribuan wisatawan naik CRT jalur 2 untuk merasakan monorail yang melewati gedung tersebut Selain itu, mereka pergi ke Liziba Viewing Platform untuk mengambil foto saat monorail melewati gedung Sebagai stasiun overhead pertama yang dibangun melintasi dan dipenuhi gedung pencakar langit Stasiun ini telah dihormati dan dikenal di dunia sejak awal berdirinya Setiap pengunjung yang pertama kali datang ke sini, baik yang sedang duduk di dalam kereta Atau melihat ke atas dari dek observasi, akan terkagung-kagung saat menyaksikan kereta menghilang melalui blok bertingkah tinggi Pemandangan di sepanjang perjalanan yang sangat indah dan pemandangan malam di sepanjang perjalanan semakin mengesankan Bukan suatu kebetulan jika Liziba menjadi tonggak pertumbuhan China selama 70 tahun Dilengkapi dengan kearifan dalam menghubungkan apartemen dengan angkutan kereta ringan Liziba memimpin dalam mendorong kemajuan transportasi umum kota pegunungan tanpa henti Selain transportasi yang luar biasa ini, Liziba penuh dengan cerita yang mengesankan Stasiun Liziba terdiri dari dua bagian, bagian bawah merupakan bangunan stasiun tujuh lantai Dan di bagian atas stasiun terdapat dua bangunan tempat tinggal sebelas lantai Yang keenam, Luohan Temple Wil Buddha ini dibangun seribu tahun yang lalu pada masa dinasti Song Direnovasi pada tahun 1752 dan dibangun kembali pada tahun 1945 Setelah Perang Dunia II, nama tempat populer untuk beribadah dan melakukan penembusan dosa ini Luohan Fasilitas ini sekaligus berfungsi sebagai biara bagi komunitas kecil biksu dan sebagai markas besar masyarakat buddhist Chongqing Wil ini menawarkan suasana yang sangat tenang dan tenteram meskipun terletak di tengah pusat kota Di kuih Luohan terdapat bebatuan kuno Buddha Salah satunya berdiri setinggi lebih dari 20 meter dan berisi lebih dari 400 pahatan batu Buddha Dari sekian banyak bentuk yang ada di sini, Anda akan menemukan patung Buddha tidur, patung guanin, dan patung persembahan Ukiran batu ini memiliki gaya yang sangat mirip dengan ukiran batu daju di gunung Bauting Kuih Luohan yang terletak di pusat distrik, Chiefangpei, tidak boleh dilawatkan bagi mereka yang menyukai arsitektur tradisional kuno Kuih Luohan membanggakan bangunan dan detailnya dengan sangat detail dan kuil secara keseluruhan sangat indah Kuih Luohan menyimpan koleksi harta seni Buddha di Aula Tasyum Di sini Anda akan menemukan patung 16 dewa dan murid terbaik Sakyamuni, patung perunggu 3 orang bijak barat dari dinas Timing Dan Giyok Sakyamuni, Chengtau yang berasal dari Myanmar Yang ketujuh Flying Kiss Ride Jika Anda sudah bertanya-tanya tentang wisata adrenalin, inilah sesuatu yang akan menambah kebingungan Anda Tidak ada tali pengaman, tidak ada sabut pengaman, bahkan tidak ada kursi Wahana ekstrim baru di China, dek observasi komedi putar dan putar 4 kali lipat tertinggi di dunia Menarik perhatian semua orang, hal ini dijuluki sebagai Flying Kiss Flying Kiss telah menjadi salah satu atraksi paling aneh di China sejak peluncuran resminya pada tahun 2020 Terletak di kawasan pemandangan alam yang indah, bagian dari pegunungan Wulong Paima Dan bertenggar tepat di samping tepi tebing setinggi 1 km Flying Kiss adalah atraksi taman hiburan ekstrim yang belum pernah dilihat sebelumnya Flying Kiss adalah dua patung raksasa menghadap ke tebing setinggi 3.000 kaki Satu patung pria dan satu lagi wanita Perjalanan dimulai dengan pria dan wanita membungku ke tanah untuk mengambil penumpang dari platform atap Begitu berada di atas kapal, patung-patung raksasa mengangkat Anda ke dek observasi di ketinggian 52 meter dengan satu tangan Membawa Anda ke langit untuk menikmati pemandangan spektakuler pegunungan dan lembah di sekitarnya yang tak terlupakan Dan pada akhirnya patung-patung itu bertemu dengan wajah mereka berdekatan pada klimaks perjalanan dengan gerakan yang dianggap mewakili ciuman Jika Anda seorang kekasih atau pasangan disanengkan untuk menaiki patung terpisah untuk merasakan romansa China meningkatkan kecintaan terhadap budaya melalui Flying Kiss Ride di lingkungan taman hiburan yang kontras Dan lambang budaya ini menarik perhatian para penjelajah dunia Anda juga dapat menikmati pemandangan menakjubkan melintasi perkebunan teh dan lembah pegunungan dalam perjalanan Sebelum melanjutkan perjalanan dengan atraksi yang mendebarkan Yang ke delapan Crystal Sky Bridge Jembatan layang kristal yang menghubungkan empat genung pencagar langit setinggi 250 meter Telah dibuka sebagai tahap pertama kompleks Sub-D Architect Raffles City Chongqing di China Observatorium dengan cut-deliver di salah satu ujungnya adalah bagian pertama dari The Crystal yang dibuka untuk umum Sebuah pusat perbelanjaan dibuka di kompleks ini pada tahun 2019, Raffles City Chongqing terletak di pertemuan Sungai Yangtze dan Cialing di distrik Yucong Total pembangunannya terdiri dari delapan gedung pencagar langit yang dihubungkan oleh podium lima lantai Di sisi selatan terdapat enam benara setinggi 250 meter dengan dua gedung pencagar langit setinggi 350 meter di udara melengkapi kompleks tersebut Layar seperti layar melengkung keluar dari sisi utara semua gedung pencagar langit Menyaring cahaya matahari dan memberikan tampilan seragam pada kompleks tersebut Dekonservatory umum berlantai kaca menonjol dari salah satu ujungnya dapat diakses melalui taman terbuka Kolam renang tanpa batas yang dikelilingi pepohonan menyentuh salah satu tepi bangunan Sisa dengan kristal berisi taman, bar, restoran, clubhouse untuk penghuni dan lobby hotel Semuanya terletak 250 meter di udara Jadi delapan gedung pencagar langit tersebut akan berisi kombinasi perkantoran apartemen dan hotel Podium lima lantai ini memiliki pusat perbelanjaan dan serangkaian galeri Dengan pintu masuk di berbagai tingkat untuk memperhitungkan medan perbukitan di area tersebut Di atas area perbelanjaan terdapat taman, rooftop dengan jendela, atap besar yang memungkinkan cahaya alami masuk ke gedung di bawahnya Ini adalah salah satu gedung pencagar langit paling unik di dunia Yang ke sembilan, Chiefangpei Pedestrian Street Terletak di distrik Yucong di ujung Semenanjung Yucong Kawasan pusat bisnis Chiefangpei dalam banyak hal merupakan jantung kota Chongqing Jalan pejalan kaki keluar dari Monumen Pembebasan Sebuah menara jam ikonik dan mencakup area seluas lebih dari 36.000 meter persegi CBD Chiefangpei adalah salah satu yang paling makmur di seluruh China Barat Jalan Pedestrian Chiefangpei adalah rumah bagi banyak pusat perbelanjaan, berbagai restoran dan hotel Dan di dekatnya terdapat banyak toko jajanan kaki lima Ini juga merupakan pusat kehidupan malam yang semara di Chongqing Salah satu dari beberapa tempat menarik di kota yang menarik banyak pengunjung di malam hari Sebagian karena pemandangannya, tetapi juga karena banyaknya tempat untuk dikunjungi dan menikmati musik live dan makanan enak Jalan Chiefangpei juga terkenal dengan arsitekturnya yang unik Menampilkan perpaduan bangunan tinggi modern dan bangunan bersejarah bergaya Eropa Jalan ini dapat diakses dengan metro dengan stasiun Chiefangpei menjadi stasiun terdekat Buka 24 jam dan merupakan destinasi wajib dikunjungi bagi siapapun yang mengunjungi Chongqing Jalan pejalan kaki Chiefangpei adalah surga bagi pembelanja Selain banyaknya mal yang ada di sini, juga terdapat sejumlah toko andalan dari merek-merek besar internasional Seperti LV, Prada, Gucci dan masih banyak lagi lainnya Namun merek lokal lainnya kini juga didirikan di sini Dan Anda dapat menemukan toko besar untuk merek seperti Xiaomi dan Huawei Di sini Anda dapat menemukan apa saja, mulai dari cemilan buah-buahan hingga barbecue Mie, hot pot dan segala jenis makanan penutup di antaranya Jalan ini juga merupakan rumah bagi beberapa pusat jajanan yang menawarkan makanan enak dengan harga yang sangat wajar pastinya Yang ke-10, Hong'en Temple Terletak di atas buki sekitar 400 meter di atas permukaan laut di distrik Chiangpei, Chongqing Taman hutan kuil Hong'en dan menara pagoda yang terkenal di atas kota dapat dilihat pada hari yang cerah dari jarak bermil-mil ke segala arah Area pemandangan Hong'en Chunxiao dipenuhi dengan pohon persi Saat pohon persi bermekaran di bulan Maret, area ini diselimuti oleh bunga-bunga indah dan keharumannya Dari sini, Anda juga dapat melihat kawasan pusat bisnis Guan Yinxiao Merupakan pilihan yang tepat untuk mengunjungi Taman Hong'en pada sore hari yang cerah Di mana Anda akan menikmati pemandangan indah di siang hari tanpa melewatkan pemandangan indah di malam hari Bayangkan saja betapa indahnya saat matahari terbenam Pada pukul 6.30, lampu hias pavilion Hong'en akan menyala satu persatu Pada pukul 7 malam, semua lampu akan dinyalakan Saat ini, foto apapun yang diambil di sini baik dengan ponsel ataupun kamera akan menjadi sangat cemerlang Di hari yang indah, akan menyenangkan juga untuk mengambil foto Yang ke sebelas, Huang Chieping Graffiti Art Street Terletak di distrik Chulongpo Jalan seni graffiti Huang Chieping dimulai di rumah sakit kereta api Huang Chieping Dan berakhir di galeri seni 501 Dengan total panjang 1,25 km Mencakup sekitar 50.000 meter persegi Ini merupakan kluster seni graffiti terbesar di China, bahkan di dunia Selain itu, ini adalah kampus asli Institut Seni Rupa Sichuan Ide jalan seni graffiti Huang Chieping datang dari Luo Chongli Presiden Institut Seni Rupa Sichuan Ada lebih dari 800 pekerja, pelajar, dan seniman yang berpartisipasi Dan menyelesaikan proyek seni yang menghabiskan biaya 125.000 kg cat Dan menghabiskan hampir 30.000 kuat Setelah 150 hari kerja keras, 37 bangunan graffiti dibangun dan pelebaran jalan sepanjang 1,25 km Sementara itu, pipa sepanjang 9.000 meter dibongkar Bangunan seluas 2.700 meter persegi dibongkar Atau dibangun kembali dan didirikan 20 patung Saat ini, jalan seni graffiti Huang Chieping benar-benar mengubah tampilan seluruh area di sana Ini karena mereka akan membuat karya di gedung tempat mereka tinggal Selain itu, graffiti adalah bagian paling umum di Huang Chieping Yang menjadi semacam gaya hidup di sana Seniman dan warga di sana lama tinggal di jalan yang sama Bertabrakan dengan percikat api unik di sana Sebagian besar kota di sepanjang jalan menjual cat, kuas, dan peralatan seni lainnya Ini adalah tempat sempurna untuk menemukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai Dan Anda juga dapat mengambil foto untuk mendalami seni Selain itu, Anda juga bisa duduk-duduk di rumah teh Jiangto Di sana yang merupakan kedai teh tua dengan ciri khas Chongqing Yang ke-12 Ceciko Oltang Kota kuno Ceciko juga dikenal sebagai desa porselin Adalah kota tradisional yang terpulih arah dengan baik Yang terletak di kota Chongqing, China Tempat ini dibangun pada masa dinas Timing Dan pernah menjadi pusat perdagangan porselin dan keramik yang sibuk Saat ini, Ceciko adalah tujuan wisata populer Yang terkenal dengan arsitektur tradisionalnya, ganggang sempit, serta toko dan restoran lokal yang ramai Pengunjung dapat menjelajahi jalan-jalan sempit kota tua Mengunjungi kedai teh tradisional dan mencoba makanan lokal Ada juga museum dan pusat kebudayaan yang memamerkan sejarah dan budaya Chongqing Untuk menuju Ceciko, Anda bisa naik bas atau taksi dari pusat kota Chongqing Kota ini terkenal dengan arsitektur kunonya yang terpelihara dengan baik Jajanan kaki lima dan warisan budayanya Rasanya tidak lengkap jika Anda tidak singgah wisata andalan satu ini Ceciko merupakan kota kedua dari Chongqing yang sampai saat ini masih terjaga Membuat wisata selalu memadatinya untuk mengintip setiap pesonanya yang menarik perhatian Mulai dari jajaran bangunan tradisional yang begitu kental dengan budaya Chongqing Keindahannya semakin terlihat karena bangunan ini juga memiliki latar keindahan sungai dan pegunungan Kota kuno Ceciko wajib dikunjungi bagi Anda yang tertarik dengan sejarah dan budaya China Arsitektur kuno yang terpelihara dengan baik menjadikannya destinasi yang unik dan menawan Yang ketiga belas, Great Hall of People Aulah Besar Raya Chongqing juga disebut sebagai auditorium raya Chongqing Terletak di salah satu ujung alun-alun rakyat menghadap museum tiga ngerai Chongqing di ujung yang berlawanan Arsitektur bangunan dinas Timing dan Xing serta perpaduan arsitektur Soviet membuat aulah besar tampak megah sekaligus seperti kuil Kuba bagian atas memiliki kemiripan yang mencolok dengan kuil surga di Beijing dan aulah besar serta alun-alun rakyat Kuba dikelilingi oleh pepohonan dan area hijau subur di mana penduduk setempat akan berkumpul sepanjang siang dan malam Sebelum masuk ke dalam di depan jalan area alun-alun ada beberapa pedagang kecil yang berjualan Anda juga dapat mencicipinya terlebih dahulu Lalu saat Anda masuk ke dalam maka akan terpesona dengan bangunan megah yang terletak di pepohonan rimbut Kuba kaca berwarna kehijauan dan tiang-tiang berwarna merah juga membentuk kontras yang mencolok namun menawat Membuat balai kebaktian semakin indah mendekati bangunan tersebut Anda akan menemukan pilarnya dan elemen struktur lainnya dipahat dengan penuh hiasan Yang keempat belas Kuan Yin Xiao Pedestrian Street Dalam perbelanjaan Kuan Yin Xiao bukanlah satu-satunya jalan sepanjang para sumeter namun merupakan pusat bisnis besar dan konferensif Perbelanjaan, rekreasi, makan, dan hiburan dalam satu jalan merupakan yang terbesar di Baradaya Tidak dapat dipungkiri bahwa Kuan Yin Xiao Shopping Street merupakan pusat perbelanjaan besar, terbesar, dan terlengkap di kota ini Jalan Pejalan Kaki Kuan Yin Xiao atau disebut juga Jembatan Bodhisatwa adalah pusat ekonomi dan budaya utara Chongqing Jika pengunjung bersikeras ingin mendapatkan contoh kota Chongqing yang tidak terlalu condong ke satu segmen sosial Kuan Yin Xiao adalah tempat yang ideal untuk dikunjungi Jalan Pejalan Kaki ini memiliki banyak puasa, teater, restoran, bar, dan hotel yang populer Menjadikannya tempat sempurna untuk mengamati orang-orang serta untuk merasakan pemandangan, suara, dan cita rasa Chongqing Perbaduan antara jalan khusus Pejalan Kaki, toko retail, dan fasilitas taman memberikan begitu banyak kenyamanan dan kemudahan Sehingga pengunjung dapat menemukan apa saja dalam kisaran harga yang luas Kuan Yin Xiao yunik karena berfungsi sebagai pulau yang dikelilingi oleh beberapa jalan yang lalu lintasnya non-stop Jalan-jalan yang dibatasi tersebut menciptakan lalu lintas pejalan kaki untuk suasana yang semara Yang kelima belas Chainsiman Bridge Jembatan Chainsiman melintasi sungai Cialing dengan bentang utama kabel sepanjang 312 meter Menghubungkan distrik Chiangpei dan Yucong Penempatan menara tunggol berarti bawa bentang belakang kabel stay sepanjang 240 meter Menyediakan saluran sekunder untuk pelayaran Jembatan ini memiliki panjang total 720 meter karena mencakup jembatan ini dibuka untuk lalu lintas kereta api pada bulan April 2014 Dan dibuka untuk lalu lintas jalan raya pada bulan April 2015 Mulai sore hari tiba orang-orang akan beramai-ramai jalan kaki ke arah jembatan Chainsiman Karena sesampainya di jembatan pengunjung akan mengambil foto bahkan merekamnya dengan menunggu hingga malam tiba Untuk menikmati indahnya saat malam hari di Chongqing Indahnya kapal pesiar bolak-balik di sungai Yangtze Kemudian ada lampu-lampu di gedung mulai hidup dan yang nantinya dinantikan yaitu saat lampu hidup di Hongyadong Maka suasana pun akan menjadi lebih indah Karena suhus yang harian teridak kecintaan penduduk setempat terhadap kehidupan malam Maka Chongqing terkenal dengan perekonomian malam hari yang berkembang pesat Diperkirakan lebih dari 60% konsumsi warga Chongqing terjadi pada malam hari Jadi jika Anda berada di Chongqing jangan lupa juga untuk melihat langsung suasana di jembatan ini ya Yang ke-16 Yentuan Skywalk Objek wisata Chongqing Yentuan yang berkaitan dengan alam yang telah bersentuhan dengan suasana modern Yentuan atau jembatan awan adalah skywalk kaca terpanjang di dunia Yang berbentuk seperti tapal kuda dengan panjang 26,68 meter dari tepi tebing Jembatan ke telepon yang baru saja dibuka di Taman Geologi Nasional Longgang terletak di kota Chongqing di barat daya China Kota ini juga merupakan tujuan wisata populer dan titik awal pelayaran sungai Yangtze dan prestasi teknik terbesar di dunia bendungan tingga ngarai Panjangnya juga tinggi lihat saja dasar lembah pada ketinggian 1010 meter di bawahnya Dibangun untuk tahan terhadap gempa berkekuatan 8 skala Richter dan topan tingkat 14 Jalur pejalan kaki ini memang membentang di ujung tebing sehingga yang melintasi seakan melayang Apalagi tebing tempat tergantungnya jembatan memiliki tinggi sekitar 2.350 kaki Skywalk ini sendiri mampu menampung wisatawan hingga 600 orang memberikan Anda pengalaman seakan berjalan di udara Sampai disini dulu video saya kali ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya guys Jangan lupa like, comment, and share Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, share dan share dan subscribe ya Jangan lupa like, 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 share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton